Intro Kabupaten Lombok Utara sudah 4 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Republik Indonesia Akan tetapi setelah gempa melanda Pulau Lombok dan Sumbawa terlebih wilayah terdampak paling parah adalah Kabupaten Lombok Utara sendiri Untuk mendapatkan WTP di tahun 2018 ini Pemda KLU hanya bisa berharap sambil melihat banyak data dan fasilitas yang rusak Untuk WTP tahun ini Pemda KLU berharap mampu mempertahankan apa yang telah diraih sehingga saat ini hanya dapat merapikan dokumen-dokumen pertanggung jawaban Pasalnya pasca bencana banyak mengalami pergeseran seperti halnya tanggap darurat Banyak perencanaan akan tetapi tidak bisa dilaksanakan Terkait bangunan instansi dan sekolah yang rusak Instansi dan sekolah melaporkan ke aset Dengan tingkat kerusakan yang dialami Jika rusak berat maka akan dihancurkan Dengan berita acara yang disiapkan oleh aset Dan dilakukan pencatatan oleh akutasi oleh aset dalam laporan keuangan Pemda KLU sendiri berharap untuk WTP tahun ini berharap bisa bertahan Dalam opini WTP Jika tidak ada pengecualian untuk WTP sendiri itu hak mutlak dari BPK yang diberikan kepada Pemda KLU Pemda sendiri hanya mampu dan wajib menyiapkan laporan sesuai standar Dari sisi kita di Pemda ya Kita berharap tetap bertahan Artinya tetap bisa dalam opini WTP kan harapan kita Kalau tidak ada pengecualiannya Artinya data-data itu yang disajikan itu sudah diungkapkan semua Pengungkapannya jelas, akannya jelas Jadi kalau opini kan mutlak BPK ya Yang akan memberikan opini kepada laporan keuangan Pemda KLU Dari Lombong Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Mulandar, CAT TV Dari Lombong Utara, Tenggara Barat